Alhamdulillah, aku sehat kok, Mah. Mama juga sehat, kan? Ya, Manda juga mau nyopo, Mah. Cuman kan Manda udah cari tiket dulu. Iya, Mah. Manda juga kan nyari tiket. Sebelum lebaran juga Manda udah cari, kok. Manda! Mah, ntar dulu ya. Aku dipanggil atasanku, nih. Oke? Bye, I love you. Iya, Pak. Ke ruangan sebentar. Iya, Pak. Sekarang ya? Kenapa ya? Kok gue dipanggil tiba-tiba? Gak apa-apa. Kan lo tau deh sama selalu gitu. Tenang dah. Kalau ada apa-apa, bilang ke AA. Oh iya, Mas Andre. Katanya kemarin istri abis lahiran lagi dari pusker kemas. Layar lu, Lan. Ada. Ada. Kamu kenapa, Man? Maksudnya, Pak? Lihat nih. Nih. Ini desain yang kemarin saya email kan, Pak? That's right. Layoutnya gak masalah. Tapi copywriting sama produk gak nyambung. Maaf, Pak. Menurut saya kerja ini agak kurang fair sih. Karena deadline-nya mepet banget. Kemudian mereka gak kasih kita copywriting. Mereka hanya kasih kita foto produk. Ya, mereka cuma ngasih foto produk. Dan mereka gak tau harus buat apa lagi. That's why mereka butuh kita. Dan aku tau, you are very creative person untuk melakukan hal ini. Oke, Amanda. Besok kamu revisi ya. Iya, Pak. Baik. Makasih ya, Pak. Ren. Boss lu tuh ya. Gila. Nyebelin banget tau gak? Pisah banget ya bikin mood gue seharian tuh berubah. Iya, Man. Iya? Iya apa? Lo yang ngapain sih? Kenapa sih lu marah-marah? Orang lagi puasa juga. Ren. Gue yang nanya. Lo ngapain sih? Sibuk banget main handphone. Gak ada. Ini cuma anak-anak pada habis anda di grup. Di grup? Gue juga di grup itu. Tapi gak ada notif tuh. Oh, ini grup beda. Isinya cowok semua. Eh, Gus, Gus. Iya, Mas. Buat buka puasa nanti, tolong bikinin gue teh anget. Manis ya. Oh, meres, Mas. Siap. Terserah deh. Malus gue. Rahman, kenapa sih lu? Tadi kenapa sih? Kadangnya Pak Ari, trek-trek-treknya remote. Ini pakeknya. Thank you, Gus. Terima kasih, Man. Terima kasih, Man. Sama-sama, Man. Ya salah gue juga sih, Ci. Sebenernya. Mungkin karena gue terlalu buru-buru ya buatnya. Biasanya lu juga gak masalah, Man. Kalo dapet data mepet. Di sana lu tetap bagus aja tuh. Iya sih, Ci. Cuman, nyokap gue tuh lagi rewel banget hari ini. Nelfonin mulu. Nanyain. Tiket gue. Gak pesen belum. Kapan baliknya. Tiket lu orang buat pulang kampung? Yah ribet deh, Ma. Ya mungkin nyokap lu gak sih sayang sama lu kali? Ya iyalah, nyokap gue sayang sama gue. Gak sangat sayang sih. Tapi gue bete deh hari ini. Reno tuh nyebelin tau gak? Bikin menurut gue jelek juga hari ini. Aneh banget tuh orang. Emangnya tadi dia ngapain lagi sama lu? Gue ngerasa dia tuh kayak ada yang dia sembunyiin dari gue, Ci. Maksud lu gimana? Gue ngerasa dia kayak ada yang beda gitu, Ci. Menurut lu dia lagi ada deket sama yang lain gak sih? Setau gue, Reno sih bukan tipe cowok kayak gitu. Coba deh, besok lu coba kasih dia perhatian lebih. Menurut lu? Gitu. Cowok itu kan egonya gede. Bisa aja lu, Ci. Tadinya lu kemana aja sih? Kantor sepi tau gak gak ada lu? Iya, tadi siang tuh gua kantor klien. Ih kliennya gede banget. Malah sekolah. Hai, Ren. Hai, Ma. Eh, bentar ini kan maghrib. Hmm. Lo mau buka puasa pake apa? Kenapa emang ya? Ntar biasanya juga gue dibikinin teh manis anget kok sama Gus Dur. Kalo gitu gue aja buat tehnya. Man, lu kenapa sih? Perasaan kemarin marah-marah sama gue. Eh, ini kan lagi Ramadan. Harus tanah marah. Kenapa jadi gue yang dinasehatin? Gus. Lo sibuk banget sih. Eh, lu, Mas Ojib. Lu gak puasa ya? Enak aja lu. Puasa lah. Tumbein banget lu disini. Mau ngapain sih lu? Tolong panggilin Ares dong. Gua tiap gua gak diangkat-angkat. Kayaknya seharian dia kagak di kantor dah. Eh, Jib. Ngapain lu disini? Gak ada kerjaan lu ya? Kerjaan gua udah kelar. Eh, lu liat Nares gak sih? Nares kan lagi photoshoot di luar. Makanya dia hari ini gak ke kantor. Emang ada apaan sih? Gak ada. Cuman mau ngajak nyari tajil buat buka. Mbak Manda, nyari apaan dah? Gus, pulang pasir dimana ya? Oh, Ade. Situ pojokan mbak. Eh, Jib. Lu abis potong rambut ya? Yoi. Ganteng kan gua? Ganteng, Tepang. Ganteng, Jib. Tepang. 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 Emangnya kenapa kalo gue yang buatin? Lo tuh ya Ren, udah banyak berubah. Banyak yang langsung ini dari gue. Pasti soal apa yang kemarin ya? Gimana gue tau, bisa aja ada yang lain lagi. Duh, sebenernya ini gue surprise. Tapi karena keadaannya kayak gini, gue kesen ke lo aja deh sekarang. Lo tau kalo gue lagi butuh tiket? Iya, gue kan perhatian sama lo. Luanya aja yang gak mengambak. Ya ampun, maaf ya Ren. Eh, tapi kok ini ada dua tiket? Oh iya, tiket satunya lagi buat gue. Soalnya lo kan sering banget ngajakin gue pergi kesana. Cuman gue sekarang udah ambil cuti, jadi gue bisa ikut. Kamu tuh, kok diem-diem gitu sih? Nyebelin banget ya di orang. Udah lama kita pacaran, tapi baru kali ini manggilnya aku kamu. Tuh kan, salah lagi. Udah deh ah. Bukan, tuh kan ngambak lagi. Mas Ojib, belinya tiket kereta dong. Ya, elah Gus. Jangankan tiket keretanya gue beliin. Udah ya, ikut gue. Mana mas? Beli gorengan. Ikut. Ayo, cinta. Ayo. Mas, ayo ikut kemana lo pergi mas. Allah. Ren, buat buka puasa ya untuk kamu? Kamu juga. Eh Man, kamu ada yang lupa ya? Oh iya, aku belum kasih gula. He 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 he. He he. Buhuhuhuhuhahhh onya. Buhuhuhuhuhuhuhuuhuhuuhuuhuhuuhuhuuhuhuhuuhuuhuhuhuuh...